. Tahun lalu, PT Mitsubishi Motor Krama Yuda Sales Indonesia memang memperkenalkan Expander dan Expander Cross Facelift. New Expander mendapatkan serangkaian perubahan dari sisi eksterior dan interior, mulai dari lampu depan dan belakang LED berbentuk huruf T, pelet berukuran 17 inci, serta desain interior baru yang dipenuhi soft touch panel. Sementara Expander Cross juga menerima penyegaran di sisi interiornya, dengan penggunaan warna biru tua, berbeda dengan MPT Expander yang berwarna beige. Yang berbeda, Expander Cross tidak mendapatkan perubahan signifikan dari sisi eksteriornya. Setelah beberapa waktu berselang, sepertinya Expander Cross akan mengalami perubahan lebih signifikan. Hal itu dibuktikan dari ditemukannya Gampar Aten yang diduga kuat sebagai Expander Cross berwajah baru. Paten ini ditemukan pada situs pangkalan data kekayaan intelektual atau PDKI. Kemudian, akun Instagram at Rafi Muammar 40 mencoba menggambarkan seluruh aspek mobil itu dengan menjabarkan detail detailnya melalui olah digital, mulai dari bagian lampu hingga bumper yang digunakan. Dari foto-foto itu, ditemukan bahwa bumper depan dan belakangnya serba baru, yang memiliki aksen lebih tegas dengan bahasa desain khas mobil SUV. Garnish bumper juga lebih enak dilihat, seperti pada underguard depan, belakang yang memiliki konsep lebih menonjol keluar. Sedangkan sisi side skirts dan over fender kini dibikin simpel dan polos. Sebagai pelengkap, mobil keluarga bergaya SUV ini, dipasangkan lampu depan dan belakang LED berbentuk huruf T. Sedangkan feltnya masih penuh teka-teki, apakah bakal memakai desain baru atau mempertahankan model lamanya. Selebihnya, tidak ada perubahan besar di sektor penumpang belakang. Soal bagian dalam, kemungkinan besar Expander Cross tetap melanjutkan model interior yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.